Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, malam, siswa sekalian Kali ini kita akan membahas contoh soal Arsimedes Ini contoh soal yang paling sederhana ya Nantikan contoh soal yang lainnya pada situs ini Pada channel ini maksud saya Oke, baik Sebelah kiri saya sudah tuliskan rumus-rumus dasar dalam perhitungan Arsimedes ya 1, 2, 3, 4, ini rumus yang wajib dihapal untuk bisa menyelesaikannya Ada FA, Gaya Apung Di sini juga Gaya Apung FA, Gaya Apung itu sama dengan Gaya Arsimedes Ro F, G, P, B, F, W, U, W, F Untuk lebih jelas nanti silahkan download di modul di bawah Nanti di link deskripsi saya sertakan modulnya Oke, sebuah kubus dengan sisi 0,2 meter Saya anggaplah kubus seperti ini ya Kubus 0,2 anggap seperti ini Jadi sisinya 0,2 meter Digantung vertikal, berarti digantung Dengan kawat Digantung di sini dia Tentukan Gaya Apung yang dikerjakan fluida Pada kubus, jika kubus itu Fluida itu adalah jad yang mengalir A dicilupkan dalam air Berarti yang A Saya gambarkan yang A Jadi kubus ini ditaruh dalam air Taruh dalam air Dicilupkan seluruhnya Berarti semua tenggelam dia Nah, gitu Ini airnya ya Ini A Kemudian yang B Dicilupkan seperempat bagian Nah, saya gambarkan di sini yang B Ini wadahnya ya Ini airnya sini Seperempat berarti Nah, gitu loh Nah, ini Ini loh yang saya gambarkan di sini Namanya adalah yang tercelup Ya Yang tercelup Yang tercelup itu adalah Volume benda tercelup Atau PB PBF Seperti itu Ya Nah, ini Tercelup seluruhnya Berarti PBF-nya Itu sama dengan PB Ya, sama dengan volume Bendahkan semua tercelup Nah, sekarang kita cari dulu Berapa volume kubus ini Ya, volume kubus Volume kubus itu adalah Sisinya Berarti sisi pangkat 3 ya Rumusnya matematika Berarti 0,2 pangkat 3 Itu adalah 0,008 Atau 8 x 10 min 3 Nah, sudah Sekarang ini yang B Ingat ya Ini minyak Nah Sekarang yang jawab Yang A Berapakah gaya apungnya Maka kita pakai rumus ini Ya F A adalah Rho F Rumusnya G Kali PBF Rho F Masa jenis fluida Di sini fluidanya adalah air Air itu rasa jenisnya 1000 G Percepatan gravitasi Nilainya 10 PBF Volume benda yang tercelup Si kubus tercelup semua Berarti Volume yang tercelup Rho F adalah sama dengan volume Volume benda 8 x 10 min 3 Ya Ingat ya PBF sama dengan PB Karena tercelup seluruhnya 8 x 10 x 1000 80 x 10 min 3 Adalah 80 new Ini adalah Lihat gaya apungnya disini Ya Karena yang B F A sama dengan Rho F Kali G Kali PBF Rho F Masa jenis fluida Di sini fluidanya adalah minyak Masa jenis minyak Adalah 800 G adalah 10 Nah Sekarang PBF Yang tercelup Katanya sepure 4 bagian saja Berarti PBF nya adalah Sepure 4 bagian Dari volume total Ya kan Nah Berarti sepure 4 Kali PB nya berapa 8 x 10 min 3 Nah Berapa tuh 2 x 10 min 3 Berarti yang tercelup ini 2 x 10 min 3 Ini meter kubik ya Ini meter kubik ya Ini berarti 2 x 10 min 3 meter kubik Nah disini berarti 2 x 10 min 3 meter kubik Meter kubik gak usah dibuat disini Paham ya Sepure 4 bagian Berarti yang tercelup Sepure 4 Berarti sepure 4 x 8 Kan volume totalnya 8 Sama dengan 800 x 10 x Berapa tadi 2 ya 2 x 10 20 x 800 16.000 ya 16.000 x 10 Pangkat minus 3 Berarti adalah 16 Newton Nah Ternyata Gaya apung Ketika dicelupkan Dalam air Lebih besar Daripada gaya apung Dicelupkan Di dalam minyak Dengan sepure 4 bagian Yang tercelup 80 x 16 Oke Bisa dipahami Mudah-mudahan paham ya Ini loh Nah ini penting sekali Kenapa Kenapa disini di 8 Padahal disini di 8 Ini PB BPA bukan PB Ingat Dia tercelup semuanya Berarti Kalau semua tercelup Berarti volume yang tercelup Itu sama dengan Volume benda total Volume kubus total Ini kan sepure 4 aja Yang tercelupnya Berarti sepure 4 bagian Dari volume total Gitu loh Ya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh